Berbeda dengan masa lain, Forum Koordinasi BEMS Kalimantan Barat menyalurkan tuntutan dengan cara beraudiensi dihadapan sejumlah perwakilan anggota DPRD Kalimantan Barat Senin pagi. Mereka pun membacakan 12 tuntutan yang dikeluhkan selama ini. Ditemui usai audiensi, Ketua Forum Koordinasi BEMS Kalimantan Barat, Abdul Rahman menjelaskan selusin keluhan yang menjadi tuntutan tersebut diantaranya mengenai kenaikan BBM dan juga minyak goreng yang memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari audiensi ini diharapkan DPRD Kalimantan Barat dapat memberikan langkah konkret. Menurut Abdul Rahman, jika 12 tuntutan tersebut itu tidak dilaksanakan, maka pihaknya sepakat untuk kembali ke DPRD Kalimantan Barat. Kita audiensi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat, bagaimana DPRD Provinsi Kalimantan Barat menciptakan sebuah solusi yang konkret terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Ketika memang dari 12 tuntutan tersebut tidak diprioritaskan, tidak dilaksanakan, maka kami sepakat lewat forum koordinasi BEMS Kalimantan Barat, kami sepakat untuk kembali ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan ekskalasi masa yang lebih besar. Karena kami percaya dan kami yakin, ketika audiensi dan juga diskusi tidak melahirkan solusi, maka yang lahir adalah aksi demonstrasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa merupakan hal yang menjadi keresahan para anggota DPRD Kalimantan Barat. Surian Syah menilai tuntutan tersebut akan menjadi stretching bagi para anggota DPRD untuk mengambil langkah-langkah nyata yang dapat disampaikan terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat. Selain itu, terkait wacana Presiden tiga periode ini memang menjadi pergulatan yang sangat panas sehingga ini harus disampaikan ke pemerintah pusat. Semua soal minyak goreng, soal BBM bersubsidi, soal karhutlah, soal stunting, soal yang lain-lain semua itu juga menjadi perhatian kami bersama. Karena apa yang mereka sampaikan memang real adalah kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan masyarakat Kalimantan Barat yang belum terpenuhi. Apalagi terkait dengan wacana Presiden tiga periode, ini memang terjadi pergulatan atau perbedaan pendapat yang sangat panas, tentu menjadi harus kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Saptapon TV memberi tekan.